Hai burung eh prono air luar, kek ikannya agak stres, nak gujik malah ikannya stres. Enggak karena suhu air ditoples sama kipas. Terima kasih telah menonton. Jalan tanah, jalan dari penemuan, jalan dari utara segera ke Timbuktu, kira peduli, tubuh, lakuk, kakak, bisa. Sudah lama dan tidak sudah dimanfaatkan untuk ditanami apapun. Ini ada upaya baru dari Dinas Kelautan beserta kelompok tani yang ada di desa ini. Ini kemudian dimanfaatkan, yang tadinya itu bengkok tidak bisa ditanami, dimanfaatkan menjadi tambak. Dan ini merupakan uji coba atau pilot project yang ditanami ikan kerapu yang biasanya itu hidup di laut. Ini di uji coba ditanam di air payau di tambak desa Dinas Kelautan ini. Berapa hektare? Ini masih uji coba, sementara ini hanya berapa meter yang di uji coba kan? Dua kolam. Dua kolam kurang lebih. 3.500 ekor. Ekornya itu juga 3.500, ini luasnya belum tahu, tidak tahu. Kalau secara nilai ekonomisnya bagaimana? Mungkin perbandingan dengan sawah atau bagaimana? Kalau ini sudah enggak bisa ditanam sawah yang enggak bisa dibandingkan, yang ini bisa ya hanya ini nanti yang bisa kita ambil manfaatnya. Kalau nilai ekonomis ikan kerapu sendiri itu mungkin? Nilai bagus, kalau nilai ekonomisnya ikan kerapu kan ikan kekilunya sampai Rp50.000. Mudah-mudahan ini nanti bisa hasil semua 3.500 ekor, ya mungkin mati ya berapa ratus gitu tinggal Rp3.000, minimal Rp3.000 hidup itu luar biasa menfaatnya untuk warga masyarakat dan juga untuk desa. Masa panen, Bu? Untuk masa panen ini kita berapa bulan? Sekitar 4-5 bulan. 4-5 bulan. Ini mencoba daerah mana? Daerah ini, Prabolinggo, Saatimur. Bum ingin titik lokasi lahan yang terkena Rp3.000 itu gimana saja, Bu? Selain sini, Bu? Ya si pinggir ini, pinggir pantai, pantai termasuk jenazriwetan, kulon, ini kan gajar besar kena Rp3.000. Luasannya berapa hektare untuk yang terkena Rp3?000 itu. Yang kena Rp3.000 berapa? 60-an. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.